Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillah Alhamdulillah Lahallah Lahuwata'ilabillah Amabadu Selamat pagi Salam sejahtera Salam sehat Dan salam kooperasi Merdeka yang luar biasa Tepuk tangan untuk kooperasinya ini Yang terhemat Dan yang kami banggakan bersama-sama Juga kita telah diani Ibu Doktor Sri Untari Bisawarno MAP Ketua umum kita yang lincah Alhamdulillah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Di tengah-tengah kesibukan beliau Yang hari ini beliau Lagi pusing Memikirkan sopos yang tak ada di Bupati dan Wali Kota Jawa Timur Tapi masih Menyempatkan waktu Ternyata Walaupun hari ini beliau dapat undangan Gubernur Dalam rangka hari kebangkitan nasional Ternyata masih Jauh lebih penting Hadir di tengah-tengah gerakan kooperasi Jawa Timur Ini menunjukkan bahwa Ketua umum kita ini sebetulnya DPRD itu hanya hobi Hobi saja Pekerjaan sejati adalah Tokoh kooperasi Indonesia Yang saya hormati dan saya banggakan Hari ini saya bangga Para penasehat Majelis pakar Sesepuh kita hadir di tengah-tengah Dan sebagai tamu Yang sangat istimewa Buat saya dan teman-teman semuanya Yang pertama kita sapa Bapak penasehat Bapak dokter Rasio Selain beliau sebagai penasehat Beliau ini adalah Calon terpilih DPRD Jawa Timur Masa bakti 2024-2029 Sehingga perjuangan kooperasi ke depan Monggo Masifan Ini tokoh Malang Raya Di dalam membangun kooperasi Bersama-sama beliau ini sangat lengkap Ada Buntari Ada Pak Rasio Dan mungkin masih banyak ada yang lain Juga hadir penasehat Sekaligus Beliau ini adalah Sponsor cadangan Di Kopinwil Loh kenapa kok pakai cadangan Kalau ditanya Nyumbang berapa Saya tidak akan nyumbang Pak Tapi kurangnya berapa Saya tutup kegiatan penyelenggan Nah Ini namanya cadangan Bapak Haji Buat Santoso Hadir juga ini penasehat kami Bapak Haji Subianto Yang duduk di tengah Lama beliau tidak kelihatan Karena baru gerah Tapi Alhamdulillah hari ini kelihatan cerah Dan sehat Dan yang lebih membahagakan Kita enam Nah Ya Para pimpinan Ini ada wakil ketua Bu Rini Ada Bapak Bambang Sekaligus Sekaligus kalau saya manggil Pak Rektor Tapi sekarang sebagai ketua Ayasan Universitas Islam Lamungan Pak Dewi Ini Pak Sukoco Atau Pak Ucok Ini bintang film kita Setiap mau rapat Dua hari Dua malam Dia itu Glowing Pak Amin Pak Amin Pak Amin Ketua bidang juga Kelembagaan Sekaligus Ustadznya di Kopinwil Dan Raja Nikahnya di Kopinwil Ya beliau ini Ini ya Para komite Yang hadir saat ini Dan yang baru Berdoa tadi Ini juga tokoh kita Yang lama Tidak kelihatan Romoyai Yarekasi Ingkang situhu Dahat kinermatan Ya Bapak Ibu Pimpinan Dekopinda Kabupaten Kota Sejawa Timur Yang hadir saat ini Yang sangat saya banggakan Para ketua-ketua Pus Gabungan Koperasi Sekunder Dan Koperasi Sekala Jatim Yang hari ini Hampir semua Tokoh hadir Dan terkhusus Pus Kodiklal Kodiklal Ketua langsung Bapak Kolonel Dodi Ini Yang baru hadir Dan insya Allah Beliau nanti hadir Di tengah-tengah kita Pasti akan juga Minta bantuan penyenengan Singdui telur Singdui daging Swinde beras Tawarkan kepada beliau Insya Allah Merespon Karena beliau Koperasinya ini adalah Setiap hari Harus menghidupi Taruna Akademi Angkatan Laut Se-Indonesia Ribuan siswa Di tangan beliau ini Siapa mengerti Pulang ini Manfaatkan Ini juga Pak Ketua Langsung hadir Anggota baru Dari Pus Penerbal Angkatan Laut Pak Kolonel Ma'arif Baru dua tahun Wah ini beliau nya Pilot ini Tadi bilang kepada saya Pak Saya ini umur saya Hampir 58 tahun Yang 40 tahun Setiap hari Di angkasa Jadi pilot Pilot Tapi karena ini Mendekati pensiun Pesawat 110 pesawat Di angkatan laut Katanya beliau Pak kalau saya ingin Mubeng-mubeng apa boleh Boleh nanti saya piloti sendiri Wah itu Ini Beliau ini hadir selangsung Dan didampingi Sekretaris Lieutenant Colonel Mana sekarang tadi Dimana Pak Letkol Tadi kayak bersama Pak Letkol ya Wah ini di ujung Ini luar biasa Ini beliau tokoh kooperasi Dua tahun yang lalu Baru berdiri Kemarin mengundang Ada syarat Bu Ketum Tolong Pak Jangan diwakilkan Bersamaan dengan Kodi Klatal Ijen Pak Dodi Ketua Dekopinwil Absen Di penjenengan Saya hadir Kooperasi yang kecil Yang besar Cukup dihadiri Wakil Ketua saja Mohon maaf Itu pada saat itu Kita Bapak Ibu hadirin Yang berbahagia Para teman-teman Sekretariat Yang kita hormati Terkhusus Pak Nugroho Ini Walaupun sepuh Beliau tapi Luar biasa Alhamdulillah Dengan usia Hampir 75 tahun Sekretaris kita Belum pikun Pak Belum pikun Kalau topikun Kalau topikun Narang kading Gitu Bapak Ibu hadirin Yang berbahagia Kris Dayanti Naik kuda Makan gotir Di campur jamur Hari ini Hadir di Rakerda Rakerwil Diandiri seluruh Peserta Dengan Hadir yang ikhlas Insya Allah Diberi panjang Umur Bapak Ibu Ibu Ketum Khususnya Organisasi yang baik Adalah Organisasi yang Taat Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Dan peraturan Peraturan lainnya Di Kopin Wil Di tengah-tengah Kesulitannya Tanpa ada APBD Bu Dan Pak Rasio Di Jatimir Ada muncul APBD Tanpa ada APBD Tapi Rangkaian kegiatan Selalu Kita laksanakan Dengan tepat Waktu Ya Karena dasar Kegiatan kita Ini adalah Tetap mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Kepres 6 2011 Tentang Pengasaan Anggaran dasar Anggaran dasar Dan Anggaran rumah tangga Di Kopin Serta Keputusan Pimpinan Di Kopin Nomor Skep 37 Garing Di Kopin Garing E Garing Romawi 9 2020 Tentang Pengukuan Sonsunan Pimpinan Di Kopin Jatim Ini semua Bisa kita Laksanakan Tidak lepas Dari peran Anggota Dimana Di dalam Membangun Koperasi Jatim Saya Ketua Di Kopin Jatim Biar teman-teman Pimpinan Tidak akan Bisa maksimal Apalagi Menghadapi Persoalan Tantangan Dan Hambatan Yang sekarang Akhirnya Cukup Banyak Semua Kita Lakukan Atas Kerjasama Dan Gotong Royong Yang Luar Biasa Terutama Para sahabat-sahabat Kami Seluruh Anggota Yang Selalu Proaktif Membayar Dana Pendidikan Dana Pendidikan Ini Kita Gunakan Untuk Seluruh Kegiatan Salah Satunya Adalah Hari Ini Rakir Will Di dalam Rakir Will Ini Juga Kita Sisipkan Dua agenda Yang Tidak Kalah Pentingnya Yang Pertama Adalah Halal Bihalal Walaupun Telat Halal Itu Sah Bihalal Disahkan Namanya Maaf-maafan Tidak ada Telat Ketua Diku Pindah Pemekasan Ustad Bukutum Ustad Kiyai Ketua Kengajis Salah Kau 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 Diku Pindah Pemekasan Ustad Sekaligus Biro Wakil Rektor Universitas Pemekasan Disahin Selain Halal Bihalal Hari ini Kita Laksanakan Temu Bisnis Temu Bisnis Nanti Kita Akan Mengundang Narasumber Dari Beberapa Pihak Yang Pertama Nanti Dari Minyak Goreng Dimana Minyak Goreng Ini Sudah MOU Dengan Dekopin Bil Dan Minyak Goreng Adalah Bagian Yang Tidak Dipisahkan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Terkhusus Sembako Yang kedua Kita juga MOU Dengan Yang Mana Hari ini Juga akan Mengundang Narasumber Dari Biro Haji Dan Dan Yang Yang Tujuan 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 Tadkala Memang Nanti Bapak Ibu Sekalian Ingin Menjalin Komunikasi Dengan Dekopin Wil Terkhusus Kita juga Punya Kooperasi Yang Handal Di bidangnya Jadi BMT Yang Dipimpin Yaya Ayubi Di Gersik Pelamungan Terus Gersik Kita Kuatkan Mitra Ini Dan Yang ketiga Dalam Temu Bisnis Nanti Kita juga Hari ini Mengundang Banyak Kooperasi Konsumen Kooperasi Produsen Kooperasi Jasa Kooperasi Simpan Pinjam Kooperasi Pegai Negeri Momentum Ini Kita Manfaatkan Untuk Diskusi Melempar Produk Masing-masing Melempar Korbis Masing-masing Kalau Nanti Ada Satu Persoalan Dan Bisa Kita Tangkap Kenapa Tidak Kita Lakukan Dari Beda Kita Bekerja Sama Dengan Swasta Kalau Kita Kerja Sama Dengan Swasta Seluruh Keuntungan Dimiliki Oleh Sononya Tapi Kalau Kita Bekerja Sama Antar Kooperasi SHU Laba Kembali Kepada Anggota Dan Insyaallah Hari ini Kita Mengundang Kooperasi Telor Dari Kabupaten Blitar Ini Jumuneng Bu Ini Jadi Kalau Penjenengan Butuh Ndok Lapa Tukuneng Pasar Turi Kita Mengundang Kooperasi Konsumen Setia Bakti Wanita Surabaya Setia Budi Wanita Malang Banyak Produk-produk Yang Bisa Bapak Ibu Manfaatkan Belum Termasuk Ya Tepuk tangan Tepuk tangan Sik Aku Sambutan Tepuk tangan Tengah Goblok Masih Banyak Kooperasi Kooperasi Besar Yang Hari Ini Bisa Kita Akomodir Maka Ruang Rakerwil Ini Bukan Semata Mata Hanya Menghambur Hamburkan Waktu Penjenengan Jauh Dari Pacitan Pacitan Mana Pacitan Ada Pacitan Alhamdulillah Penjenengan Jauh Dari Sumenep Ada Sumenep Ini Pendekar Semenep Penjenengan Jauh Dari Banyuwangi Alhamdulillah Semua Ada Ngetes Penjenengan Ada Dari Tulongagong Ada Tulongagong Kota Kelahiran Saya Blitar Semua Ada Ngapsen Saya Coba Batu Ini Batu Wadah Wadah Di belakang Oke Ini kita Ajak Bicara Bersama Sama Di Tengah Tengah Globalisasi Masyarakat Yang Makin Individualisme Ini Koperasilah Benteng Untuk Kembali Kepada Cita-cita Pendiri Bangsa Kita Yakni Saling Menolong Hari ini Maka Momentum Halal Bialal Hari ini Juga Kita Gunakan Untuk Saling Memaafkan Mungkin Di grup Beda Pendapat Persoalan Pilihan Presiden Ini 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 Salah Ini 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 Tapi Kalau Pilkada So Mben Tinggal Kurang Dua Tiga Bulan Lagi Kita Harus Memilih Pemimpin Pemimpin Di daerah Bapak Ibu Sekalian Yang Betul Betul Berpihak Kepada Koperasi Salah Satunya Ketua Dikupin Pilih Yudh Caloni Bupati Tapi Tidak Mau Tidak Tidak Nanti Kalau Ditunjuk Ya Nekat Ini Bupati Mana Bupati Blitar Memang Saya Di Blitar Kalau Di Sumenem Tidak Laku Saya Maka Dalam hal ini Bapak Ibu Sekalian Jangan Sampai Menyanyakan Dalam Temu Bisnis Dekupin Dekopinda Sebagai Wadah Gerakan Kooperasi Yang Bertanggung Jawab Di Kabupaten Kota Jangan Menjadi Pemimpin Yang Monoton Jangan Menjadi Pemimpin Yang Menggunakan Model Gaya Lama Mengandalkan SPJ Mengandalkan APBD Mengandalkan Bansos Mengandalkan Lain-lain Seorang Pemimpin Harus Smart Dan Dasat Cerdas Dan Bernyali Cepat Mengambil Keputusan Cepat Beradaptasi Menghadapi Satu Persoalan Agar Seluruh Anggota Kita Merasa Terproteksi Dan Manfaat Bergabung Dekopin Betul-betul Bisa Dirasakan Itu kuncinya Kalau Penjenangan Suma Bisa Melakukan Itu Gak Usah HPPD Gak Usah Popo Duit Teko Dewi Gak Percaya Takon Dikopin Wil Jawa Timur Ini Itu Aja Tapi Semua Ini Dilakukan Atas Inisiasi Yang Positif Dengan Niat Ibadah Tulus Iklas Jujur Dan Selalu Memberikan Solusi Solusi Terhadap Persoalan Yang Ada Sekarang Ini Tidak Ada Satupun Koperasi Yang Tidak Bermasalah Kalau Mengatakan Banda Ada Masalah Lagi Baik Baik Saja Bohong Bohong Oh Oh Ya Tadi Maaf Ada Salam Dari Bukadis Bukadis Kepala Dinas Koperasi Hari Ini Masih Ada Kegiatan Di Gubernur Salon Nanti Siang Bergabung Ke Kita Hari Ini Diwakili Pak Dewi Di Luar Saya Suruh Masuk Tidak Mau Kenapa Pak Dewi Tidak Masuk Pak Luar Mereka Ngerdek Pak Katanya Ada Bu Ketum Ngerdek Ini Ini Lalu Bagaimana Untuk Komunikasi Kepada Gerakan Ini Bisa Menghabis Keputusan Yang Terbaik Anggota Itu Di Saat Ada Persoalan Hukum Dekopin Harus Hadir Sebagai Advokasi Di Saat Anggota Ada Persoalan Bisnis Kita Harus Hadir Sebagai Fasilitasi Di Saat Anggota Ada Persoalan Tentang SDM Kita Harus Hadir Sebagai Edukasi Ini Dan Yang Paling Utama Kalau Kita Bicara Tentang Advokasi Perjuangan Dekopin Di Bawah Pimpinan Buketum Sudah Luar Biasa Mulai Tahun 2020 2021 22 23 Dimana Tahun 2023 Kita Memperjuangkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Yang Pada Masih Drak Kita Perjuangkan Jungkir Balik Buketum Ini Bersama Saya Melalui Lobby Lobby Politik Lobby Lobby Hukum Lobby Lobby Sosial Alhasil Alhamdulillah Di Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Yang Disahkan Pada Saat Itu Sepakat Sesuai Dengan Keinginan Gerakan Kooperasi Terkhusus Jawa Timur Dan Indonesia Pada Umumnya Ini Kau jangan Tepuk tangan Kesih Yang kedua Permenkop 8 2023 Permenkop 8 2023 Dimana Permenkop ini Kalau kita Telah Isi Daripada Permenkop ini Adalah Rujuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Yang Sudah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi Juga Perjuangan Jawa Timur Dengan Berbagai macam Upaya Tenaga Pikiran Waktu Permenkop 8 2023 Jawa Timur Yang Dipasilitasi Oleh Dekopin Melakukan Uji Materi Kemahkamah Agung Melalui PKPRI Kabupaten Magetan PKPRI Kabupaten Kediri Kobban Surabaya Busopi Ini Kobban Kabupaten Malang Dan Salah Satu Kaud Di Kabupaten Blitar Alhasil Tanggal 29 April Kemarin Uji Materi Yang Kita Lakukan Alkhamdulillah Ditolak Oleh Mahkamah Agung Alkhamdulillah Aja Alkhamdulillah Aja Saya Tanggal 29 Malam Jam 1 Malam Di WA Oleh Konsultan Hukum Kita Pak Aan Dekan Pak Klaus Berbijaya Tapi Saya Tidak Bicara Ke Siapa Siapa Bukut Tumajan Tidak Salah Puring Rencana Akan Seumumkan Hari Ini Di Raky Rewil Ini Malah Media Kita 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 Bocor Bocor Lepas Pak Nugro Yowes Pol Nog 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 Mungkin Ada yang Belum Ini Ini Kemarin Tidak 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 Apakah Dengan Penolaan Ini Kita Selesai Perjuangan Belum Belum Dengan Model Apa Perjuangan Pendekatan Ini Tidak Harus Melalui Proses Hukum Bisa Pendekatan Sosial Tepat Rejim Ini Sudah Bergeser Sosial Ngerti Ganti Menteri Terus Menteri Ini Nanti Buntari Tolong Bu Permen KOP 8 2003 Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Koperasi Untuk Itu Sangat Layak Diganti Pasti Jawaban Beliau Siap Melaksanakan Nah Gitu Aja Ini Semua Tidak Ada Perjuangan Berhenti Tapi Hari Ini Kita Juga Melakukan Diskusi Apa Yang Kita Perbuat Karena Kita Juga Akan Merujuk Dalam Pembahasan RUU Prekoperasian Sebagai Pengganti Undang Undang 2592 Yang Sekarang Sudah Di Meja Ketua DPR RI Jangan Sampai Kita Lolos Maka Rekopendasi Rakermil Hari Nanti Adalah Bagian Keputusan Yang Tidak Bisa Diindahkan Dalam Proses Perjuangan Menuju Pembahasan RUU Perkoperasian Yang Sekarang Dalam Tahap Di DPR RI Karena Kalau Kita Melihat Pasal Perpasal Sekarang Ini Masih Jauh Dari Harapan Ya Lek Sampai Di Sahne Dan Tidak Kita Kawal Ini Nanti Tidak Lebih Dari Undang Undang 17 Tahun 2012 Sehingga Pilosofi Yang Kita Gunakan Menguak Undang Undang 17 Membuang Lahir Undang Undang Ini Yopro Dokaro Buang Gombal Oleh Serbet Ini Bapak Ibu Hadir Yang Berbahagia Yang Paling Akhir Di Saat Halal Bialal Ini Ijinkan Saya Atas Nama Pimpinan Dekopin Wil Atas Nama Pribadi Dan Atas Nama Keluarga Menyampaikan Mohon Maaf Mudah Mudahan Dosa Kita Dosa Penyenengan Bersama Sama Hari Ini Karena Genda Allah Tuhan Yang Maka Wasa Dibersihkan Dari Segala Dosanya Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Ajaran Agama Kita Masing-masing Dan Memohon Kita Diberi Panjang Umur Umur Yang Berkah Barokah Dan Bisa Ketemu Khususnya Umat Islam Pada Ramadan Tahun-tahun Yang Akan Datang Ini Lihat Kepet Tidak 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 Konca Tidak Telepon Aku Tidak 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 Pundut Agus Selamat Mungkin Yang Kenal Agus Selamat Blitar Ini Kapundut Tidak Sakit Usianya Masih Muda 48 Maka Kita Berdoa Hidup Mati Bukan Hak Kita Hidup Mati Adalah Ganda Allah Tapi Kita Memohon Kalau Toh Memang Mati Sewaktu Matikan Khamid Dalam Kadaan Husnul Khotimah Yang Paling Akhir Saya Atas Nama Pribadi Atas Nama Panitia Atas Nama Pimpinan Diko Pinbil Mohon Maaf Bila Mana Dalam Menerima Penjenengan Ada Kekurangan Apapun Dan Mohon Maaf Sekali Panitia Belum Bisa Memberikan Transport Ini Kabar Dapatnya AP Kabar Dapatnya AP Ya Ini Mampu Tapi Terkhusus Terkhusus Ketua Dekopinda Roto Roto Pensionan Ibu Ketum Tidak 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 Usaha Pensionan SK Bank Jatim Mohon Yang lain Tidak Iri Pak Komandan Khusus Ketua Dekopinda Ada Subsidi Bantuan Transport Yang Akan Diberikan Oleh Bapak Haji Buat Santosa Nanti Ini 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 Ketua Tidak Tidak Duduk Sanggubodoh Soalnya Sanggubodoh Pakai daftar Langsung Dapat Ini Sanggub Ketua Dekopinda Khusus Pimpinan Dekopinda Dan Seluruh Jajaran Podo Podo Pensionan Nekab Nanti Akhirnya Dekat Transport Bantuan Untuk Beli Permen Di jalan Dari Ketua Dekopinda Jawa Timur Nguyang Nah Bagi Pengurus Koperasi Gak Usah Maca Susah Saya Tahu Yang kita Undang Ini Semua Koperasi Koperasi Besar Kalau Tak Kasih Transport Itu Tidak Ada Manfaatnya Nguyai Segur Malah Soker Soker Ketua Ketua Koperasi Yang Hadir Saat Ini Ngerti Dekopinda 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 Bodoh Nyumbang Ben Baring Baring Ngas Wargo Monggo Pak Irman Ini Masih Ada Tempat Satu Didepan Dekatnya Nyai Cerkasi Ini Bapak Dokter Irman Suryokumoro Beliau Akademi Sibrawijaya Sekaligus Penasihat Majlis Pakar Kita Monggo Pak Monggo Monggo Pak Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Mohon Ijin Bapak Penasehat Bapak Rasio Nanti akan Memberikan Pitu Terluhur Kepada Kita Semua Dan Diteruskan Arahan Ibu Ketua Umum Sekaligus Membuka Secara Resmi Rakermelini Teriring Doa Mudah-mudahan Para beliau-beliau Kita Yang Sepo-sepo Tapi Ibu Ketum Belum Sepo Ketum Seti Alah Selalu Melindungi Kita Semua Ketua Beliau Ini Sehingga Bisa Membimbing Kita Menuju Perjuangan Koperasi Yang Betul-betul Sesuai Dengan Harapan Kita Semua Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Ada Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh